Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Siapa yang tidak kenal dengan Datuk Mohd Fairos Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Fist Fairos, Beliau merupakan seorang pelakon serta seorang ahli peniagaan di Malaysia. Fist Fairos memulakan kerjaya awalnya sebagai pelakon lagak ngeri dan kemudiannya menjadi pelakon profesional namanya melonjak naik apabila bergandingan dengan Tiz Zakia dalam drama bersiri Nur Kasi. Fist Fairos juga telah berkahwin dengan Datin Ungku Elmi Nadia binti Ungku Aminuddin Shah atau lebih dikenali sebagai Elmi Nadia yang juga merupakan seorang pelakon dan model wanita Malaysia. Hasil perkahwinan mereka dikaruniakan empat orang cahaya mata termasuk salah satunya adalah anak angkat. Baru-baru ini, tular satu video di laman media sosial TikTok milik Elmi Nadia yang meraih perhatian ramai video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 2.4 juta tanda suka sebanyak 174 dan komen hampir 2 ribu. Dalam video berkenaan memaparkan Fist Fairos yang mengatakan bahwa NZT-nya baru saja hilang namun ia muncul kembali apabila melihat telata anak kecilnya itu. NZT baru nak elok, kau buat aku macam ni pula, kata Fist Fairos. Rata-rata netizen terhibur melihat video berkenaan dan mereka mengatakan bahwa suka melihat keakraban keluarga Fist Fairos ini. NZT kata adik tetap nak kacau ayah, kalau dia ya, uli-uli pula macam tu. NZT bapak kembali teruk agaknya kan suka tengok gelagat yorang kelaka, kata mereka. Apa-apapun, Fist Fairos dan Elmi Nadia sememangnya pasangan yang serasi dan sekepala. Semoga dikaruniakan keberkatan buat kita semua di dunia dan akhirat. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. PEMBICARA 1